Kelakuan kids jamano makin aneh aja deh Gak mau rugi sampe ngecharge laptop di sembarangan tempat Ini namanya pertemanan sejati ya Murid suka gak sopan deh sama gurunya Gak punya pembakar roti gak masalah Ya ampun duduk aja pake bayar Eh jangan kata makin lama makin hancur aja deh Keluarga bisa putus hubungan pake surat pernyataan Aneh gak sih Tomo News channel berita terunik dan terlengkap masa kini Subscribe yuk Kelakuan kids jaman now Yuk kita lihat kelakuan kids jaman now Pacar tukeran baju Mungkin mau membuktikan bahwa kekuatan cinta si cowok yang mau pake baju cewek itu lebih besar Adiversari dirayain tiap minggu atau tiap bulan Sekali aja tiap jam remantis atau norak Jangan lupa ngevlog sambil ngevap Kekinian banget kan Kalo putus jangan lupa umumin di instagram ya Video pake susu buat pomade bisa jadi viral loh Pada kebanyakan makan micin kali ya Pantes aja kayak gitu Ternyata anak-anak ini Idolanya Awkarin sama Yang Lex sih Lebih baik kalian pulang aja deh dari sekolah yang mener daripada dorakuan kayak gini Asikan mana sih menurut kamu Jadi kids jaman now atau generasi 90 Kalo jaman dulu sih seragam SMP selalu keliatan culun Sekarang kayaknya anak sekolahan selalu pengen keliatan keren ya Main tube balon selalu seru ya Lebih seru mana nih sama vlogging Dulu paling asik kalo denger dutanya Selawun Seven nyanyi Tapi kalo anak jaman sekarang mungkin lebih seneng ngelihat vlog Awkarin ya Tontonannya hits jaman dulu untuk anak-anak kebanyakan kartu nih ya Kalo sekarang kebanyakan nomor sinetro nih Usah juga ya dapet foto makanan yang bagus Siapa yang suka main game bot? Ayo angkat tangan Dulu kayaknya social media dikit ya Tapi kalo untuk kids jaman now banyak banget pilihannya Generasi 90 kalo sore paling keluar naik sepatu roda Kalo sekarang nge-vlog sambil pake mobil mewah jadi viral ya Padahal masih sering dibeliin mami papi Mungkin memang sudah waktunya ucapin selamat tinggal kemainan generasi 90an Ya ikuti apa aja yang jadi viral sekarang Dari generasi manapun yang penting tetep akur ya Ya walaupun tetep norak sih Makan micin bikin bodoh, bener atau hoax Ada dua macam orang yang mungkin bisa kamu temui Yaitu yang suka banget sama micin dan yang gak suka pake micin Sebenernya boleh aja kalo masak pake micin Tapi ada batas penggunaan micin Ya paling aman tidak lebih dari 5 gram Nah jaman sekarang banyak orang bilang micin bikin bodoh bahkan sampai merusak otak Tapi itu tidak benar Seperti ada penelitian yang mengatakan Tikus aja mati disuntik micin Ya iyalah dosenya terlalu banyak Banyak juga yang bilang junk food dan juga micin menyebabkan kerusakan otak Bener gak sih? Tapi sebenernya micin atau MSG itu dibuat dari tebu yang difermentasi Dan melalui beberapa proses berikutnya Hingga dikeringkan pada akhirnya Dan tadaaa jadilah micin yang siap dijual dan kita konsumsi Ada juga peneliti yang mengungkapkan Chinese restaurant syndrome Yang berhubungan dengan penggunaan micin Padahal penelitian tersebut sebenernya tidak menyebutkan kata micin atau MSG Tapi ya kalau kebanyakan micin mungkin aja ya bisa bikin blow on Tapi ya gimana lagi? Makanan tanpa micin jadinya kurang sedap Nah kalau kalian setuju atau enggak nih? Komen ya! Kekuatan super anak-anak 90an Atau cuma kelakuan aneh Memanjat lingku tanpa alasan jelas namanya Spiderman Berikut beberapa kelakuan aneh anak-anak Mengasihkan loh Bikin gelembung di mulut Dengan model kipas angin suara bisa berasa seperti superstar Manggil teman dengan nama bapaknya Masukin jarum ke dalam jari dan gak berdarah loh Kekuatan mandi pakai air dingin langsung jebur Main hujan-hujanan bebas Karet sayur bisa dibuat untuk main lompat karet ya Terbang pakai parasut Padahal ternyata cuma dari atas meja Dengar suara lewat kejar abang-abang mainan Bola gundu kadang bisa bikin ribut Jadi yang mana nih yang dulu sering kalian lakukan Tomo News Channel berita terunik dan terlengkap masa kini Subscribe yuk Terima kasih sudah menonton! Ketika 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton